Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Dimana pun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan Sehat-sehat walafiat semuanya Dan tidak kurang suatu apapun Oke teman-teman, saya kali ini Akan Men-spinkan kerjaan Dari bengkel kami Komar Motor Jadi teman-teman, kerjaan yang Sudah dan belum saya kerjakan Alhamdulillah Garapan kita numpuk Soalnya menjelang lebaran Banyak yang motor Dekam atau motor gak hidup Suruh di depan, contohnya ini Motor CB150 Yang berbulan-bulan Kehidupan Disuruh untuk minta di depan Ada sarang laba-labanya Dan itu juga Supra, juga lama gak hidup Vario sudah saya kerjakan Ini sudah Terus Mio belum dikerjakan Yang ini sudah Yang ini belum Yang ini sudah dikerjakan Sudah dikerjakan Yang ini sudah Dan yang ini Yamaha Fikson Yamaha Fikson Belum saya kerjakan Karena berat ya Saya ngerjakan yang Gampang-gampang dulu Karena mau lebaran Ini juga motor sudah Terlalu lama gak hidupan ini Sampai berdubuk Kayak gini Oke teman-teman Kali ini Saya akan Mentutorialkan Tips Servis ringan Buat Perjalanan mudik Atau Perjalanan jauh Itu teman-teman Saya akan Mentutorialkan Atau Memberi tip Sedikit tip ya Untuk servis ringan Saat mudik Nah ini Kita mulai dari Yang motor medik ya Untuk servis Mudik motor medik Jangan lupa Ganti oli ya Teman-teman Utama oli Kalau buat musik itu Sangat perlu Kalau di jalan Kalau gak bisa noli Kita juga bisa mobok Karena Gancet ya Terus Cek Pengereman teman-teman Cek pengereman Kalau sambahan Servis ke bengkel Bilang sama bengkelnya Suruh cek rem depan Kampas remnya Suruh cek semua Terus Ban Ban kalau halus ya Harus ganti Kampas rem Kalau sudah Tipis ya Ganti juga Dan untuk motor medik Biasanya Di sini ya Teman-teman Di filter udara Sering kotor Dan bagian GPT Harus kita pengat Dan bagian GPT Bilang sama bengkelnya Bilang Kalau ada yang Sudah aus Suruh ganti saja Karena untuk Perjalanan mudik Jangan lupa Cek juga Oleh Gardan Kalau Sudah Ganti Ganti Cek Setelan kampas rem Ini kalau Kampas Masih kayak gini Setelannya masih jauh Cukup dibuka Dan dibersihkan Tapi kalau Setelan kampas Sudah terlalu Kedepan sini Lebih baiknya Ganti saja Kampas rem belakangnya Terus Jangan lupa Cek juga Lampu-lampu Lampu depan belakang Lampu sen Klakson Semua Biar nyala Jangan lupa Safety reading Pakai Sepion Kompletin semua Perangkat motor Anda Untuk Berangkat mudik Dan untuk yang Berangkat mudik Menggunakan Motor Spot Atau motor Laki juga Tidak lupa Saya anjurkan Untuk Cek oli Cek oli Mesin Terus Kalau yang sudah Menggunakan Berpendingin radiator Segera Cek radiatornya Apakah Masih bagus Atau tidak Airnya Lebih baik Ganti saja Air radiatornya Sama Cek Rem-rem Depan belakang Cek rantai Buat motor yang Masih pakai rantai Cek rantainya Kalau Sudah seperti ini Ini sudah layak Ganti ya teman-teman Rantai Buat mudik Seperti ini Sudah Layak ganti Karena sudah Oblak ya Jangan lupa Cek kampas Rem Depan belakang Biar aman Di perjalanan Anda Jangan lupa Cek lampu-lampu Depan belakang Dan lampu sen Biarnya lah semua Untuk Kalau menurut Menurut saya Tidak usah Menggunakan Lampu-lampu Variasi ya Kalau di jalan itu Mending pakai Lampu-lampu Standar saja Karena Kita juga Menghormati Pengguna jalan yang lain Kalau kita menggunakan Lampu-lampu Yang variasi Biasanya itu Kasian Lawan arah kita Kadang kelap-delip Kelap-delip Kayak gitu Kadang Mengganggu perjalanan juga Dan untuk yang Menggunakan Motor BB Dan untuk yang Menggunakan motor BB Juga Jangan lupa Cek Rem Depan belakang Kampas-kampas Kampas rem Kampas rem Depan belakang Kalau minta ganti Kalau yang pakai Motor BB Belakangnya pakai Rantai Ya harus Dicek juga Kekencangan Rantainya Atau kendornya Kita setel ulang Ini kalau Kayak gini Kalau buat mudik Ya harusnya Kita setel Biar aman Di jalan Terus Kalau yang Menggunakan Mesin karbu Ya Karbulator Bokar Klab-klab Kita setel Semua Terus Pengkelnya Teman-teman Suruh nyobain Ya Kalau apa Yang kurang Diperbaiki Karena untuk Perjalanan Jauh Karena Lebih baik Kita Mempersiapkan Daripada Kita Di jalan Ada Kendala Ya teman-teman Ini untuk Motor BB Kayak gini Ya teman-teman Kalau ada Setelan Rem Ya Yang sudah Kayak gini Nah Ini Setelan Kampas Rem Kalau yang Belakangnya Masih Menggunakan Kampas Rem Ini kalau Setelannya Bautnya Sudah Panjang Kayak gini Berarti Kampas Remnya Sudah Mulai Tipis Dan Harus Segera Dikanti Karena Kalau Perjalanan Jauhkan Kita Enggak Mungkin Untuk Berhenti Di Pengkel Atau Berhenti Dimana Kalau Enggak Kita Apa Namanya Darurat Ya Paling Kita Berhenti Istirahat Makan Atau Kalau Perjalanan Jauh Ini Kalau Untuk Motor Bebek Kalau Untuk Motor Matic Tadi Sudah Saya Jelaskan Terus Buat Maka Motor Support Sudah Sudah Saya Jelaskan Juga Yang Menggunakan Motor Matic Yang Berpendingin Radiator Jangan Lupa Radiator Juga Dicek Ulang Seperti Vario 125 Ini Menggunakan Radiator Radiator Kita Bongkar Bila Perlu Kita Kuras Airnya Dan Kita Tambahin Lagi Airnya Dan Kita Ganti Tips Mudik 2023 Persiapkan Motor Anda Selayaknya Motor Yang Sehat Untuk Mudik Atau Perjalanan Jauh Jangan Sampai Ada Kendala Di Tengah Jalan Karena Kita Akan Pulang Atau Mudik Ke Orang Tua Atau Saudara Saudara Kita Yang Di Kampung Pastikan Motor Dalam Keadaan Sehat Jangan Lupa Bawa Ke Pengel Dulu Servis Ganti Oli Cek Kampas Kampas Rem Depan Belakang Cek Ban Apakah Sudah Halus Atau Enggak Kita Ganti Lampu Lampu Depan Belakang Cek Semua Safety Keamanan Sepian Kita Gunakan Dan Jangan Lupa Sampaian Menggunakan Helm Yang Layak Untuk Perjalanan Jauh Dan Yang Terakhir Pastikan Saldo Anda Cukup Maksudnya Iyalah Buat Perjalanan Harus Pakai Uang Buat Beli Bensin Beli Makan Beli Apa Di Jalan Dan Tidak Lupa Juga Buat Buat Orang tua Kita Di rumah Yang Sudah Menantikan Kita Yang Kadang Belum Pulang Mudik Setahun Kalau Tidak Berbulan Belum Pulang Mudik Harusnya Kita Sedikit 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 Kalau Tidak Banyak Kita Kasih Uang Buat Orang tua Kita Ponakan Dan Buat Adik Adik Kita Oke Sampai Disini Dulu Teman Teman Tip Tip ringan Servis Mudik 2023 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Salam Kukira